Assalamualaikum tulor-tulor Selamat pagi Semoga hari ini menjauh bergabat Kita sepanjang apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Pada pagi ini, tulor-tulor kembali ke segmen sharing Bersama Bima Sekali ini, menurut-tulor mengajak dulu-tulor semua Untuk membahas sebuah kejadian yang kali ini Menjadi bahasa nangat dari dulu kita PSAT Dan juga dulu kita dari Paganusa Dulu-tulor pasti penasaran kan Bagaimana Bima ini bisa menyebutkan hal semacam itu Sebelum membahasnya kita lebih jauh lagi Moga dulu-dulu kita simak video yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simpanter, simpanter Saya yang bernama Wukta Hukumah Umur 90 tahun Anggota Paganusa 2013 PHC Bama Alpupu Dengan ini menyatakan permohonan maaf saya Kepada seluruh warga PSAT Dan kang anggota Paganusa Dimanapun berada Atas apa yang telah saya ucapkan Sehingga menjadi gaduh semua Warga PSAT dan Paganusa di sosmed Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini Di kemudian hari Dan apabila saya mengulangi hal yang sama Yang membuat gaduh Maka saya siap disangsi secara organisasi Belambangan Umpu Tanggal 1 Februari 2021 Saya menyatakan mitra luman Kepada saudara-saudara semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat persoaraan kepada seluruh Dulu PSAT Dimanapun berada Biasanya malam hari ini Kita Klarifikasi Mungkin dari baris Dulu melihat Ada Gagat luar di sosmed Saya Wang Gino Pelatih TAP PSAT Rambu yang baru Dan sebelah saya Mas Nurdin Pelatih dari Andalas Sebelah saya Mas Tiono Beliau Sesebu PSAT Raya Bumi Baru Di sebelahnya itu Pak Carik Kampung Raya Yakti Dan Beliau Warga PSAT Rayon Gunung Sangkaran Dan sebelahnya Pak Utat Nur Saizah Saiz Beliau pelatih PN Dari Pondok Pesantren Mas Lomas Mas Abibi Beliau Mas Ugem Pelatih jurus 6 Di Raya Bumi Baru Dan di sebelah sana Ada pengurus Pak Garusa PNJ Bumi Baru Mas Depri Dengan adanya Perkumulan malam pada hari ini Saya atas nama pribadi Menyampaikan kepada seluruh Dulu PSAT Menurut berada Bahwasannya apa Yang telah terjebak di sosmed Ada Bahwasannya itu Separing Antara warga PSAT Dan PN Dengan cara terbuka Itu tidak benar Karena itu mungkin dari Dulur-dulur lain Atau dari orang lain Yang membesar-besarkan Pada dasarnya Beliau berdua ini adalah Sama-sama santri Di satu Pondok Mereka itu mengobrol Dalam artian Untuk ngajak Separing-bareng Di lingkungan Pondoknya Karena Beliau ketahui Di lingkungan Pondok beliau ini Ada latihan Pak Garusa Dan juga latihan PSAT Tetapi karena mereka Anak muda Airnya berat tersebar Sehingga Ada oknum-oknum Yang sengaja Untuk memecah belah Jadi bahasannya Dibesar-besarkan Sehingga disitu Tertulis besar-besar Separing terbuka PN Dengan Pak Garusa Dengan PSAT Yang akan diadakan Malam Minggu Di Rayon Andalas Sekali lagi Itu tidak benar Dan mohon Kepada dulur-dulur Semua yang Tadi Mungkin sempat Emosi Membaca Suasana Membaca Sebuah gambar Tulisan itu Sekali lagi Saya mohon Untuk Meredah Dan Permasalahan ini Insya Allah Selesai Kami berkumpul Yang sudah dipercaya Di daerah kami ini Sehingga Kami anggap Permasalahan selesai Dan apabila Ada dulur-dulur Dari PN Ataupun Dari PSAT Yang nantinya Ada jadi keriputan Urusan masalah ini Berarti di luar Daripada Urusan malam hari ini Mungkin itu saja Yang sudah saya sampaikan Sekali lagi Salam persaudaraan Untuk Dulu PSAT Berada Dan para dulur-dulur PN Masalah ini Kalau dibasakan itu Tidak benar Jadi Salah Ada Oknum yang sengaja Untuk memecah belah Intinya seperti itu Terima kasih Mungkin itu saja Saya di milah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya dulur-dulur itu tadi adalah video klarifikasi dari dulur kita PSAT dan Pagar Nusa Yang tergabung dalam suatu penawungan pondok pesantren Namun dalam suatu pondok pesantren tersebut ada latihan PSAT dan Pagar Nusanya Jadi mereka berdua ini janjian dulur-dulur Janjian untuk mengadakan sparing persaudaraan lainnya seperti itu Perihal tantangan terbuka itu sebenarnya merupakan hal-hal yang dipesar-besarkan oleh dulur-dulur atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang bertujuan untuk meramaikan acara tersebut Padahal itu hanyalah internal mereka dan mereka hanya mengadakan di lingkup pesantren mereka saja Kalau menanyakan tanggapan saya secara berbadi dulu-dulur Sebenarnya hal semacam ini bukanlah hal yang harus kita besar-besarkan dan bukanlah suatu kesalahan sebenarnya Seorang pendekar memang silaturahminya semacam itu Salah satunya adalah sambung persaudaraan atau sparing persaudaraan Hanya saja kesalahannya di sini Mereka kan menggunakan lambang Mereka menggunakan atribut Yang di sini adalah hak penuh dari suatu organisasi maupun perguruan Yang mana namanya organisasi? Itu ada struktur kepengurusannya Segala sesuatu kegiatan yang mengatasnamakan organisasi atau perguruan tersebut Dan memakai atribut organisasi maupun perguruan tersebut Harus melalui sepengetahuan dari pengurus-pengurus minimal pengurus kita Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi sambung persaudaraannya Atau separing persaudaraannya itu sebenarnya tidak salah Itu merupakan budaya Para pendekar atau para jawara Namun kesalahannya di sini PSRT dan Pagarusa ini merupakan organisasi Apalagi organisasi yang besar ya Memiliki kepengurusan atau memiliki pengurus-pengurus yang bertanggung jawab akan saudara-saudaranya yang berada dalam wilayah lingkungan mereka Contoh apabila ada kegiatan semacam ini Dan akhirnya terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan Yang pasti yang dicari oleh pihak kepolisian adalah pengurus Di sini pengurus posisinya tidak tahu bahwa ada kegiatan semacam ini Nah disinilah letak kesalahannya dulu Jadi kesimpulan dari video ini adalah Buat dulu dulu sebenarnya tidak apa-apa Mengadakan sambung silaturahmi Atau mengadakan sparing persaudaraan semacam ini sebenarnya tidak apa-apa Minimal ya Hanya saja minimal kita harus memberi laporan kepada pengurus tempat Pengurus ranting atau pengurus cabang Agar segala sesuatunya diketahui Dan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Itu mereka bisa bertanggung jawab penuh Oke dulu dulu dulu, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Salam persaudara Saya runtuhkan minyakku untuk mencari saudara walaupun tak sedara Takdirku menjadi seorang warga Persaudaraan sejahat Pusat Madiun Indonesia Di Jalan Berap Nomo 10 Nabangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama Satu abad lamanya Serat seemas yang kurayakan dengan saudara ku dari Papua Kalian tanggil pun di namanya Rapper asal Pulau Papua Tetap saudara PSRT Merauke punya Kami sambut bersama Seratus rahun lama Persaudaraan sejahat Teratnya masih tetap berjaya Saya akan hilang selama Bumi masih dikuni umat manusia Sampai jumpa di video selanjutnya